Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bungkulu mengajak masyarakat untuk tidak mempersoalkan serta saling menghargai terkait jika ada perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha mendatang. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah tinggal beberapa pekan lagi. Sebelumnya, Pimpinan Pusat Ormas Muhammadiyah telah mengumumkan dan menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada 28 Juni 2023 mendatang. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama belum menetapkan kapan pastinya Hari Raya Idul Adha karena akan melakukan sidang isbah terlebih dahulu. Terkait hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bungkulu Zul Efendi mengingatkan serta mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, untuk tidak mempersoalkan serta bisa saling menghargai jika nantinya ada perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha. Karena dengan saling menghormati pilihan, pelaksanaan ibadah saat Hari Raya Idul Adha dapat lebih khusuk. Hari Raya Idul Adha tahun ini adalah serempak. Tapi jika tidak serempak, karena Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha, hari ibu, tanggal 28 Juni 2023. Sementara pemerintah belum menetapkan karena menunggu sidang isbah, dan mudah-mudahan nanti sama. Tapi jika tidak sama, kita tetap haram pada masyarakat muslim kota Bungkulu untuk saling menghormati, untuk saling menghormati, untuk saling menghormati, sehingga kita sama-sama beribadah dengan khusuk. Karena memang perbedaan itu sudah setamah bumi, karena bahagian perbedaan metodologi yang berpakaian. Zul Efendi menambahkan, perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya dapat bijak dalam bersikap.